Risky untuk dengan ada satu, dua, Natalia dan bahkan Wan-Wan diamankan bersama dengan Fanny Tapi sisi sebelah kanan mereka tidak akan melepas Valentina Tapi mereka tetap mau melepas sebuah Faramis Oh enggak, enggak jadi Oh, tanya-tanya Untuk kedua kalinya kayaknya enggak Mau melepaskan juga saja karena enggak ada Natalianya Iya, enggak ada yang bisa nge-silent Dan sisi sebaliknya Ini terbuka sekali untuk beberapa hero yang mungkin bisa diamankan Trello Kalau mereka mau Oh, oke Oh, jungler Jungler harusnya Bukan masalah junglernya, first pick Ayman Mahal banget Ini begitu mahal dan Kalau aku bilang Di sini hitungannya teman-teman dari Geek Pump Bisa saja mengoptimalkan lagi ke arah Romer-romer yang genking powernya lumayan tinggi Gue enggak tahu ya Dari ekspresi tadi kayaknya salah Miss click kan Atau jangan-jangan emang udah confident Tadi si Pal lihat ke belakang kok garuk-garuk pahala Oh Tapi itu kan asumsi saya Asumsi, asumsi Kan saya cuma berdasarkan apa yang saya lihat Dan kalau misalkan kayak gini, Cloud Esmeralda berapa? Hero surprise ada, Rangko bisa diambil Tapi tidak juga ada juga Pak Kito, dia ambil dulu ya? Jangan akhiti dulu Pak Kuitonya ini juga sebenarnya harusnya diarah ke Yes, pilih Bisa Esmeralda, Beatrix oke banget Kalau misalkan nggak mau diamankan Dan ini bisa menjadi pick juga bagi Diren Karena dengan kita tahu Esmeralda melawan Pak Kito Ya ini sudah pasti Untuk clear oke lah Cepetkan ke arah Pak Kito Tapi untuk late game powernya Esmeralda Udah bisa zoning-zoning sampai belakang Namun Cloud ini dia yang tadi tetap terlambang Udah fix, udah 2 hero ini udah paling laris Karena nggak ada lagi Untuk sekarang gold laner yang paling laris adalah Cloud Dan juga Beatrix Dan bahkan ini ban langsung if-nya Sebenarnya kalau mereka nggak mau main Ini udah ban aja Dan ini ada Beatrix Heiss Belum perlu dikhawatirkan sih Karena atas ini PD bisa menang landing fast Dan terbukti Dan terbukti Karena gini Kaderah itu ternyata menangin landing fast Dibantu dengan begitu banyaknya genging power dari Danakiti Ada Balewski juga Pertanyaannya adalah Apakah akan menggunakan metode yang sama? Karena udah di ban nih untuk Natalianya Ini kalau menurut gue Amanin Matilda atau Eve Kalau mereka kanan dari mau ngambil Eve It's okay Lepas aja Eve-nya Matilda dulu Oke Matilda yang akan lebih dioptimalkan Tapi kalau misalkan kita melihat Head-to-head untuk Val dan juga Balewski Yang dimana kita ngomongin soal after KDA Ayo Lope-lope Dan juga Atlas Sudah diamankan untuk Balewski Ayo Profesor Frankie masih terbuka Masih terbuka dan bahkan mungkin bisa dikontes Tapi kalau misalkan ini bandnya ke arah Franko nanti Yang sama-sama Franko ya yang kita tau ya Yang sama-sama Franko nih Pemain ini dari Val dan juga Balewski Bisa jadi grognya malah lepas Iya ini grognya yang kemungkinan juga bisa jadi band untuk kalian Karena dengan komposisi pemain yang udah diamankan oleh Tiga hero sebelumnya dari Reblier Ternyata Ayo ini grog nih Bisa bawa-bawa ke grog Makin keliatan nih mainin CC nya Karena mereka udah bakal ada CC yang kuat nih Yves kah Yves atau grog Kalau Yves berarti buat Elzura Iya makanya Karena kalau ngomongin soal bagaimana kita tau Esmeralda itu bisa jump in dan mengambil absorb shield dari seorang Yves Itu mungkin bisa jadi pedang bermata 2 dan beresiko mungkin ya Bagi Elzura Jadi sama-sama deh Dan juga ini kita lihat Dimana ini track record fall tadi ya Oke Tapi nampaknya kita lihat Dari tim CC Geekbamp masih memperhitungkan Dan ternyata menuju karakter Nah mungkin banyak yang bilang Kayak bak kenapa lu bisa memikirkan grog Bahkan sebelum di pick Gini gini Konsep permainannya gini Dengan melakukan band terhadap pembuangan hero-hero romer Yang tersisa untuk romer perfect sekarang kan digi Diginya di band Digi di band Digi di band udah gak ada lagi yang bisa menghalau untuk grognya Iya Sementara dengan kita tau juga ini merupakan hero-nya Balewski juga Hero Balewski satu Kufra juga bisa berganggu loh Dan bahkan ini adalah track record dari Balewski Profesor Yes ini MPL season yang kelima Jadi terbukti untuk Balewski Hitlar Mungkin pemain-pemain lainnya seperti Hate, Marky Dan juga kita tau ada Satu lagi yaitu adalah Hatred Hatred Dan juga Kyrie Hatred seberang ya Emang cuma Balewski yang baru ngerasain piala MPL Yes dan itu diseberang ya Untuk MPL Filipina Yes Hatred diseberang Dan buat sekarang Lunox Ini udah akan ada breakernya Untuk sosok grog Dan Matilda Ini bakal kita lihat lagi bagaimana Efek magical power yang begitu banyak Ada 4 magical damage dealer Tapi Haze Harus bekerja ekstra Lagi Berarti dalam kurung ya Lagi Karena dia adalah physical damage dealer Satu-satunya Dan Yif Yang tersisa tadi udah kita bahas Tapi ada Matilda Masalahnya satu hal Bisa ditutup sama grog Bisa ditutup sama grog Berarti tandanya akan dua orang yang menjaga backline Bentar Ini bayangkan Pak Bolong ya Bayangkan Real War manipulation kotak Oke Ujung real war manipulation ya Kita tutup pakai bugger Nah Tapi ditutup pakai bugger Harus dua orang Harus dua orang Dua orang yang gak balik lagi Dengan spell apa lagi yang mereka bawa Kemungkinan spell ada sprint oke Oh iya Benar-benar Balik lagi Dan itu masih bisa dibangkat Flicker lagi jarang nih Flicker lagi jarang Lunox ini kita gak tau Tapi kalau Lunox pake sprint agak aneh Kenapa kombonya pasti bakal hilang dong Oke Oke Kombonya pasti bakal hilang dengan ini Kombo ini ya Ruby Dede Iya Kombo dari darkeningnya Mendadak Glendor Itu pasti akan sangat-sangat sakit sekali Kita lihatnya saat lagi Seperti apa pertandingan di game yang kedua Apakah Rebellion Zian bisa menyamakan kedudukan Karena mereka pun sangat-sangat butuh Kemenangan ini Oke Tapi bukan hanya itu aja Ini menjadi penentuan Apakah Kickstarter mengamankan dengan Tua poin penuh Atau Rebellion membalaskannya Dan jangan lupa Mereka sering Bermain di game yang ketiga So Tak mau berlama-lama Kita langsung menuju ke Win of Dawn Yang akan dipandu oleh Kalung Aman Kami Ranger Bronzy Bronzy Ranger Bronzy Iya Saya Bronzy Oke Saya itu Dan bahkan Kalau misalnya Aku lihat Gameplay dari seorang Baloyeski Just being Baloyeski Akan mengganggu pergerakan di arah jungle Dan bahkan Nggak peduli Lo mau first bot atau nggak Urusan belakang Dan tau nggak sih Ngeliat Baloyeski pake grog lagi tuh Kayak Ingat nickname lamanya dia yang Grit 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 Ngeliat Baloyeski Barbar itu ada Nginget pemain Indonesia lah Mantan Pro player juga ya Danky Danky grog Gap playnya yang kayak Ampe sekarat Ampe seperempat Demen body poking Dan flickernya tuh ditahan Ditahan banget Demen body poking Cuman mancingnya ngebandnya itu loh Itu yang nggak dimilikin oleh semua Ataupun rata-rata romer yang ada lagi di Karena kalkulasinya loh Iya Sekarang kan kalkulasi Romer tanker-tanker sekarang Itu nggak sekuat dulu Makanya mungkin lebih balance Dan aku melihatnya Dengan grog aja di awal game Baloyeski udah bonyok Dan udah recall Udah recall itu rugi Ini udah rugi banget Karena rotasinya berarti bakal lebih dipegang sama Val Alright Tapi kalau misalnya liat dari segi Di arah mid lane again Kena lagi dong Baloyeski harus jadi poking Di recall kembali dua kali di recall Sedikit terlambat Melakukan rotasi tandanya Di komplainnya Akan sedikit tersiksa untuk Seadera Lihat Ada Heiss Bakal coba ditutup Dan bahkan Val Tidak keluar tadi Satu Gua Bulir-bulir jeruk terbaik Bangsa nampaknya Masalahnya untuk Baloyeski Juga tadi bertemu di area mid Dengan dua hero Magical Damain Dimana dia akan sangat-sangat lemah sekali Seperti Superman Superman yang ketemu Batu Kriptonite Itu udah pasti bakal sangat-sangat lemah Yang membuat dia harus Dua kali recall duluan Tapi Jana Kitty Punya waktu untuk farmingan begitu banyak Katera Masih free seorang diri Masih bisa mempertahankan juga Karalannya Walaupun tadi ada Tekanan yang dilakukan Battle Mirror ini Dari minimax Dia balik lagi Ada Fearless Dan juga Val Yang masih melakukan farming bersama Dimana Val Terus mengawal Oke Dan bahkan di sisi sebaliknya Jana Kitty Sudah berbeda di guns depan Sampai dengan Daeron Ditemanin oleh musuhnya Dan masih ada watch out Baloyeski Kali ini Tapi masih level 3 Retribution siapa didapatkan Dan paket Retribution dengan Ehan Sword Tapi kali ini Baloyeski Berhasil selamatnya Nalzura Di sisi sebaliknya Kading win Membuat Swela juga bertahan hidup Di depan sana Hampir saja Ada pertukaran point kill Tapi langsung ditarik Kita ingin kembali Dengan blessing duel For defensive vibes First Blood berhasil didapatkan Dari bottom lane Wow First Blood akhirnya Berhasil didapatkan Jatuh gold laner Tapi di area atas Daeronnya Dikroyok oleh dua orang sekaligus Masih bisa kabur Plus tadi Baloyeski peter banget Dia keluar dari Reload manipulation Dengan menggunakan Poffenatornya Gak ada efek 15 Dan sekarang ada pertempuran Yang terjadi Esmeralda Bersama dengan Fearless menggunakan Amor blast Untuk mendapatkan langsung Karena satu orang Dan dia berusaha Untuk kabur dari area Tersebut Iya kalau ngomongin soal Bagaimana mystery shop Ini bakal mempermudah Juga Fearless Dan juga Janakiti untuk Rebutan item Rebutan gold leading Tapi buat sekarang Mau gak mau Bakal lebih diunggulkan Bagi Fearless Karena Janakiti harus Reset lagi Farmingnya harus Ngambil ke area Orange purple buff lagi Mau tidak mau juga Akan ngebliss sedikit waktu Karena fall Lagi dan lagi dari awal Dia menangin landing face Dia menangin Pokking damage nya Baloyeski dipaksa mundur Dan mau tidak mau Mereka harus Bener-bener Lebih main cover Dan lebih main defensive Alright Sada era di early Kita tau luck out Seberapa menyulitkannya Dia untuk bertahan hidup Di area bottom lane Dan bahkan Kalau misalnya aku bilang Kalau fall terus bermain seperti ini Ini bisa membuat Tim mereka berada di posisi Yang owning Mungkin sampai di mid game Di mid game ke arah belakang Itu udah sisa setup Yang diapkan oleh Baloyeski Bahkan di area passive lane Baloyeski telah dikeluarkan Dipalaskan kembali For defensive Swelo pun sedikit Ketar-ketir Ada turun di pasar Ada wansar Dikeluarkan Dipalaskan Flicker Dibalas flicker Bukan tinju Dibalas bakwan Waduh Dimani kang tinju Dibalas bakwan Kayak begitu bang Beda banget itu rasanya Ini di bawah Coba kalian bisa lihat Halo guys Sebelum abar One out dulu Ketom di pasar dekat Pake head and shoulder Ih sedap tali Biar kalau main Gak garu-garu pala Kalian ya Ada efek Slow yang diberikan Di area mid dan swelo Dipanggil langsung Oleh Wow Alright Lihat Dimana Empat pemain dari tim Rebel Legion Mereka harusnya Udah mulai sadar Mereka harus melakukan Kontes terhadap Tartolnya Karena Kingpup Dalam waktu sekejap Mereka sudah berada di depan sana Di zoning out oleh dua orang Alsura Bersama dengan Valoisky Menutup semua pergerakan Dan bahkan Membuat tartan ini Harusnya diamankan oleh Cip dari kickback Masa ada satu Endless shot Yang ternyata tidak ada Sakit-sakitnya Terhadap badan dari Seorang Luke Dan juga Di setara bottom lane Heist bahkan sampai Menuju ke arah mid lane Dengan pergerakan itu Diuntungkan oleh seorang Heist Mendapatkan satu wave Yang harusnya Dimiliki oleh mid laner swelo Tapi dari bottom lane Dia lebih perkasa sekarang Heist yang dikhawatirkan Untuk dari tim Rebel Legion Ya karena Balik lagi dia adalah Satu-satunya Physical damage dealer Yang gak ada lagi Magical semua sisanya Dia mau main cepat Dengan bagaimana Val memainkan Rotasi fearless juga Kali ini Karena tadi Arahnya itu adalah Roamer dan EXP laner Dengan endless shot Makanya masih belum maksimal Dan ini Baloisky bakal dipok terus Kayaknya Wah 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 Oke Disuruh pulang Dan sakit sekali Baloisky nempel dulu Karena dinding Walaupun Magical damage pun Pasti bisa menembus lagi Karena tubuhnya Dan fearless Sudah melihat Ada satu orang lagi Di depannya Kadera Gak mau terlalu maju Tapi fearless Langsung ngezoning aja Mereka punya kesempatan Udah bisa menghancurkan Oh tertarut yang ada di area Banteng Dipaksakan Kadera Untuk karena belakang Elfura Tak penting cold buff Sebuah defensif Yang dilakukan Sadera Udah kemaksimal mungkin Dan jika kalian lihat Sadera agak struggle Dia steel light plate Oke Dia benar-benar respect Terhadap seorang Swelo Dia pake tough boots Disini sebaliknya Dari Beatrice Udah menuju Karena blade of despair Iya dia udah lumayan Apa ya Cukup makan banyak sih Tapi ini Haze apakah dia akan Langsung menuju Kepada heptasis duluan Untuk memberikan efek slow Nantinya kepada Kadera Karena Kadera nya juga udah Selesai dengan Satu demon hunter sword Dia punya steel light plate Berbeda mungkin dengan Haze Jadi hati-hati untuk Haze Jangan sampai dia terkena Ketika nanti ada momentum Ternyata Kadera nya free Untuk melakukan basic attack Wehe dipanggil dulu Udah gak usah pandu Hei What happened di tempat lain Ada satu korban Haze Mendadak tumbang Menjadi sebuah keunggulan Harusnya untuk kick pump Dimana coba lihat Kalau kita dari minimad Itu kelari-kelar Udah free banget Di bawah dia Itu di tengah tadi Dia dapet pake enhance Jangan sampai dia berlaki Sekali di look Ditangkap Gading win Flicker Wuh ditahan Trigger disiplin Dia taruh dulu Gading win nya Dia secret eagle Dia tau ketika ditabrak Ini saatnya gue flicker Trigger disiplin itu Dia gak langsung buru-buru Bahkan set up Karena tartaunya Kayaknya lebih diamankan Sama temen-temen dari geek farm Walaupun lihat di mid lane Baliski ngebeli waktu Dan walaupun dia tumbang Tiga tartal di tangan geek farm Tiga tartal Perfect Perfect tartal Perfect tartal Untuk game yang kedua Kalau menurut gue ini Baliski juga Dia udah sadar Dari awal game Dia selalu dilakukan Satu buah pokin Dan baga sadir Dan baga sadar Dan baga dikeluarkan Tidak ada sprint kembali Satu buah Mencanggu menyelamatkan Dan satu Dan kau sering Membuat pilot yang tumbang Bertukar terhadap Dampaknya membuat Lug Gali dapatkan Double Dan while on stop Double kill Dampaknya tepangan Dairan jadi orang ketiga Orang ketiga Yang harus ditumbangkan Dan itu adalah Tepukulan dengan tangan Yang begitu merah Masuk tadi Karena tubuh Dari Smeral Dan juga satu player lainnya Mereka Punya lagi kesempatan Untuk menghancurkan Objektif yang dimiliki Rebellion Bergerak langsung Karya atas Karya Xp lane Dan sesaat lagi Akan ada satu pertahanan Yang berhasil ditumbangkan Harusnya Real world manipulation Kali ini menutup Semua dunia Rebellion Dan masuk ke dunia Yang dimanipulasi oleh Gipap Dan bahkan Dengan owning Yang mereka lakukan Dengan team fight Yang sangat mahal tadi Seorang sadera Ditukar tiga Dan lihat berapa Banyak objektif yang dikeluarkan Lug Kali ini menunggu Informasi dari Alsura dan bahkan Ini harusnya ada informasi Dari baleski Dia harus mundur Karena dia bakal team fight Watch out Sebuah dikeluarkan Akan bertaruh Beberapa nyawa Di arah purple Mereka tidak mau meninggalkan Begitu saja Fearless Dan bahkan Fearless Karya sama-sama Lebih salam Restribution diamankan Defense tidak ada depan Dan one star sekali ini Belum dikeluar kepalanya Kami menunjukkan Fearless Dan Fearless Terperangkap bersama dengan Janakini Tidak melihat Dan Fearless Is down Wow Triple kill Didapatkan Wow Jana Kiti Ini ngeri banget Cik serangan mereka Ini dadakan banget loh Serangan yang Gak terbenci sama sekali Mereka tadi hanya bergerak perlahan Tapi pasti Tapi ternyata Serangan kejutan yang diberikan Ini real time win probability nya Dan 62% Untuk Gipham Udah fix banget ini jadinya Dan maka tadi Dia harusnya ketika diatas Dia reset Udah tau Udah pasti fix Akan ada pertempuran di parpol Pasti bakal ada korban disana Sama gini Haze nya itu gak ikut team fight Tadi Lima lawan empat Jadi empat lawan empat Karena Haze nya ngeliat ke arah Bater Oh my god Salah pick up Lug fast Everybody Bang time again Dikeluarkan Lug Don't survive Gada pangkat Angel's charge Membuat Lug harus bersyukur Tapi lah Karena Lord nya Lord nya Sederah Sudah melakukan clear Last hour of fall Masa nanti warna manipulation Lug swanit up Dire ditutup Tapi al surah gak berdiri Apapun yang terjadi Flanding duet Enhanced Membuat Swylo harus kabur Ke sisi selanjutnya Tidak ada retribution Harusnya Jana Kini menyelesaikan tugasnya Sebelum dia melakukan team fight Wow Harusnya Jana Kini Menyelesaikan tugasnya terlebih dahulu Dan yes Tugasnya harus dilakukan Karena kalau tidak Ingat gak Pernah ada team fight kayak gini Waktu itu kalau gak salah Dilakukan alter ego Ketika ada bind time Mereka mengejar Natalia Kalau gak salah ya Dan itu akan Langsung nge-reset juga Bagaimana set up Yang sebenarnya Udah bisa diamankan Terlebih dahulu untuk objektif Dan itu adalah tugas Dan Jana Kini Tapi balik lagi Karena concentrated energy Dia makanya berani banget Untuk tutup dari area Di bagian lord tadi Kalau misalkan Untuk dari kariranya itu sendiri Dia udah menunggu Momen tersebut Karena aku udah bilang tadi Reward manipulation kotak Ujungnya dikasih tembok Itu adalah gambaran team fight Yang nanti akan terjadi Dari Geek Farm Dan itu terjadi Dengan yaudah Dia tinggal blessing duet Dia gak ada takut-takutnya Gak ada takut-takutnya sama sekali Walaupun dia belum punya Kayak Athena Shield Dia belum punya Brute Force dan segala macam Tapi untuk sekarang Dengan damage sesakit ini Dari Kaderah Dia kalau win of nature-nya jadi Wah Haze Udah boleh langsung Tactical Repositioning Atau flicker bahkan Untuk menghindari serangan Kalau menurut gue sih Haze jangan sampai kelihatan di map Kalau gue lebih ke arah situ Dia harus coba untuk Gimana caranya Untuk bertahan Tapi lu melihat kami Buat lastnya Dia menuju ke arah Satu buah Sharp Yang tidak bisa masuk Sama sekali Profesor Karena ada Absorb damage Dari Heavy Life Charm Dampakan Di sisi Supalika Wacat keluarkan Masih bisa kayak di win Menunjukkan Sepana Sudah Hanya untuk melakukan Bagi damage karena war yang sesungguhnya Di arah Toplin Dua split us lakukan Mountshill dikeluarkan Di walk manipulation Baliski dengan cepat Tapi turut Damage terlalu besar Baliski memilih untuk Terlalu banyaknya bagus Bagus banget Wildcharts tadi mungkin Ngapain orang Ngapain lu Wildcharts disitu Tapi ternyata Dengan wildcharts seperti itu Satu ini tertarik bagian tengah Pertabungkan Bebasnya Dan memberikan waktu Kepada rekan-rekan Hingga Yaudah Mereka mendapatkan lagi Satu objektif Ada lagi Ada lagi barir Tadi keluar Kalau ada real world manipulation Lanjutannya pula Ini kombo-kombok Menarik Plus tadi Forthnator Digabungkan sama blazing duit Efeknya fatal juga ya Prof ya Iya Damagenya sangat bersekali Dan Fearless What? Tertangkap Bahkan Heiss Oke Fearless terperangkap Sadera mengejar Nampak-nampak blazing duit Tidak ada Natalia disana Heiss Respect Heiss harus respect Damage Janna Kitty Itu cuma satu enhanced chain Itu sakit banget sih Itu cuma satu doang loh Itu loh udah Segitu damagenya Heiss nampaknya Itu diluar kalkulasi dia sih Prof Kalau ngomongin Heiss Walaupun ya kita tahu Faktanya dia adalah Pemain Beatrix terbanyak Untuk DMPL 10 kali ini Tapi Entah kenapa Dengan posisi seperti tadi Itu terancam banget Karena Fearlessnya dulu Yang ditangkap Dan itu selanjutnya adalah Korbannya Heiss Untungnya masih ada foul Untungnya masih ada foul Untungnya masih ada guiding win Kalau enggak tadi kelar itu Pak Di belakang udah ada Reward manipulation Kelarannya udah Dede sini Dede Udah di belakang Udah enak banget Itu manggil-manggilin Jadi Natalia yang kenakan disana Hah? Saya lihat enggak? Karena target maksudnya Natalia bisa hilang Iya enggak Ya udah 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 di arah lot Berkali-kali kita melihat Elzura Dia mengeluarkan juga Reward manipulation Ketika ada di area turret Base turret Jadi membuat pergerakan Rebellion Jones Nanggung Kalau mau nge-cancel Pake Settling Eagle Mereka bisa Tapi apakah foul bisa pulang? Itu pertanyaannya Kalau misalkan foul bisa pulang Mungkin Akan ditabrak Karena ini cancellation Untuk pergerakannya Elzura Cuma satu Bentar tapi lihat Ada yang mencoba Untuk melakukan sedikit Nike hide and boost Dan tersiduk Tersiduk Swailo Enggak boleh pulang Mau jadi goyang Dan Swailo diselamatkan Oh my god Masih mau lebih Satu pangkonsil Swailo terberangkap Ditutup Oh my god Udah coba di jemput Dicoba diselamatkan Tapi ternyata Tercidul Selagi dan lagi Di saat kau ku kejar Disitulah kau akan terkapar Dan hilanglah sudah Lunoxnya Semakin kau kejar Semakin ku jauh Jadi mending pulang aja Tapi kita lihat disini Kickbap Mencoba untuk melakukan End Surah dan silver Apalian zian Berjikara pesnya Gabrile pemburu terjadi Dampakan high start Blasting duel Lilian jemput Sponsor berangkap Kickbap Harusnya Kali ini mereka berhasil Memenangkan game Dengan dua poin Penuh tanpa balas Ya congratulations Harusnya Tapi belum Double kill Dia masih bisa ditahan Tapi balon Kita melihat dengan Lordnya masih fokus Swallownya Berusaha Web minionnya Tidak tertahan 2-0 Tanpa balas Congratulations Kickbap Ada satu sedikit Aku yang mau bilang Kickbap Walaupun dia udah menang Tapi dia tadi Gak disiplin banget Iya Dia ngapain Ngejar dari seorang Esmeralda Iya tapi lagi Iya maksudnya Walaupun dia menang Walaupun balik lagi dia menang Tapi itu yang harus Mereka sadarkan Iya oke Mungkin itu akan jadi evaluasi Terus lagi Itu Lordnya Ada yang notice gak Itu Lordnya Dia pukul-pukulin aja langsung Iya Ape Baloisky yang turun tangan Lo tau gak Itu Lord tercuek Terima kasih telah menang